Sebelum mulai, subscribe dulu ya Hai, apa kabar? Kembali lagi di MVKorchin channel yang membahas seputar Korea dan Cina Kali ini kita akan membahas 8 drama Korea yang dibintangi oleh Firesync Nah, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya dulu ya Yang pertama ada Master Devil Not Kiss Me Nah, ini bercerita tentang seorang gadis bernama Ancusia Yang dibintangi oleh Firesync, penghilangkan ibunya karena kecelakaan yang menamatkan Master Devil yang bernama Hansi Lu Cusia adalah gadis yang miskin dan mempunyai pelawan pahit sejak kecil Namun karena anaknya diselamatkan, orang tuanya pun ingin membiayai kuliah Ancusia Dan menginjinkan tinggal di rumahnya yang bernuansa seperti istana Hansi Lu adalah seorang pria tampan, ia adalah pahadis tunggal yang sangat kaya Sebenarnya Cusia tinggal di rumahnya, mereka selalu berdengkar dan Cusia tidak bisa menerima kedatangan Cusia Bahkan Hansi Lu kesal sekali ketika harus merahsiakan Cusia yang tinggal bersamanya Yang kedua ada The Faded Lightyear Gama ini bercerita tentang seorang pria bernama Ding Wen Xiao yang mempunyai perusahaan busana Ia bekerja keras untuk memenuhi janjinya kepada ayahnya Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Yan Xia Ia adalah seorang penjahit yang mempunyai toko kecil Ketika Ding Wen Xiao hampir mencapai tujuannya, harapannya pun tidak bedan dengan sesuai rencana Wen Xiao bertemu dengan penjahit Yan Xia yang memiliki toko kecilnya sendiri yang bernama The Faded Lightyear Di sebuah desa nelayan Hubungan mereka berdua semakin dekat satu sama lain Namun dibalik semua itu ada pengkhianatan permukaan dendam dan konspirasi yang terungkap Yang ketiga ada Put Your Hand On My Soldier Gama ini bercerita tentang seorang gadis bernama Shinimo yang dipanggil oleh Fire Singh Yang kuliah di jurusan Akutansi yang mempunyai cita-cita di bidang periklanan Ia sejak kecil menyukai sahabatnya yang bernama Fupei Tapi Fupei tidak ada secinta kepada Shinimo dan hanya menganggapnya sebagai teman Tak lama kemudian ia bertemu dengan Guwei yang merupakan seorang mahasiswa jurusan fisika yang sangat jenius Guwei adalah pria yang sangat tidak peka oleh perasaannya kepada Shinimo Sampai akhirnya mereka berdua tinggal bersama di rumah Guwei Dikarenakan ibu Shinimo mulit untuk membayar kos Dari sinilah kehidupan mereka semakin menarik Yang dulunya sahabat Shinimo tidak memenam resuka Perlahan menjadi cemburu karena mereka tinggal bersama Yang keempat ada Your Highness the Class Monitor Drama ini bercerita tentang seorang wanita bernama Sun Yen Yen Ia kecelakaan yang menipa dirinya sehingga ia tidak masuk di pergeruan tinggi Akhirnya ia kuliah di universitas yang tidak disukainya Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Gu Shichan Ia mengingatnya kalau Gu Shichan lah yang menabrak dirinya dan melarikan diri begitu saja Karena itulah Sun Yen Yen sangat memuji Gu Shichan yang merasa ia adalah pembawa sial dalam hidupnya Tapi kesalahpahaman Yen Yen kepada Gu Shichan berakhir Setelah Yen 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 melihat sebuah rekaman CTP ketelakaan yang dialaminya Dalam video tersebut terlihat bahwa bukan Gu Shichan lah yang menabrak Yen Yen Karena keseringan bertemu dan ada di kelas yang sama Mereka berdua akhirnya jatuh cinta dan berpacaran Namun cinta mereka kedua kenas di tengah jalan Ketika ibu Gu Shichan memberitahu anaknya kalau Sun Yen Yen adalah adik dirinya Karena ayahnya berselingkuh dengan wanita lain Yang kelima ada Forget You Remember Love Drama ini bercerita tentang seorang gadis bernama Ye Shan Yu Diperangkan oleh Fahir Singh Pada kala itu ia menyelamatkan seorang Xio yang tertindas dan kehilangan ingatannya Sun Jun Hao adalah seorang Xio, pria yang tampan, keras dan berhati dingin Pertemunya dengan Xion Yu bukanlah hal yang menyenangkan baginya Ketika Sun Jun Hao mengalami kecelakaan Ia terbangun dan tak mengingat siapa-siapa Satu hal yang ia tahu adalah seorang gadis mengelamatkan dirinya Mereka berdua akhirnya bersama dan saling nyatuh cinta Meskipun ia tahu bahwa suatu hari nanti Sun Jun Hao akan meninggalkannya Sementara itu Sun Jun Hao mempunyai seorang pelunangan yang sangat mencintainya Dan sudah mencarinya kemana-mana Xion Yu adalah gadis biasa yang baik hati Yang tinggal di desa nelayan Walaupun pertemunya dengan Sun Jun Hao Berakhir buruk, ia tetap menolong Sun Dun dari kecelakaan Yang keenam ada My Little Happiness Drama ini bercerita tentang seorang dokter magang Yang diperankan oleh Fire Singh dan Tang Xiao Tian Uniknya dari drama ini, mereka berdua adalah pemeran utama dari drama Put Your Head In My Shoulder Kali ini, mereka berdua berat di acting dan menjadi pemeran utama Menjadi seorang dokter adalah keinginan orang tuanya Maka sebab itu, mereka berdua menjadi dokter karena paksaan orang tua Tapi orang tuanya juga ingin anaknya kuliah di luar negeri Namun, Suorong yang dibintangi oleh Fire Singh Sangat ingin menjadi pengacara Dia diam-diam kembali ke China untuk mendapatkan gelar serjana hukum Saat ia magang, ia bertemu dengan teman kecilnya yang bernama Wen Xiaoxing Yang dibintangi oleh Tang Xiao Tian Yang ketujuh ada Diamond Black For You Drama ini bercerita tentang Lin Fang yang diperankan oleh Alana Yu Yang dikenal sebagai pria tampan di kota Dan ia adalah playboy sakit-sakitan dan nemah Tanpa diketahui, itu adalah kebohongan untuk membalas dendam kepada grupnya Untuk membawa pelaku ke pengadilan Namun, rencananya berubah ketika ia bertemu dengan Sang Xing Hong Yang diperankan oleh Fire Singh Ia adalah seorang gadis muda yang belajar seluruh-selur untuk menjadi master Drama ini akan tayang kalau tahun ini Kui belum ada ketika masih jadi pihak menerjemat mengenal jadwal penanyangannya Yang terakhir ada Ice Crow with Mr. Lizard Drama ini bercerita tentang seorang pria bernama Gu Chuan Yang mengalami sakit jantung karena ketelakaan parah yang ia alami Namun, akibatnya ia harus menjalani transportasi jantung Yang tidak dapat menjalani olahraga yang kuat atau emosi yang tinggi Ia dulunya adalah seorang pria yang ceria dan bergairah tentang kehidupan Namun, semenjak ketelakaan itu, ia menjadi hilang semangat hidup Gu Chuan dan teman baiknya Shuran mendidikan sebuah perusahaan arsitektur Dan dia berusaha menerima kenyataan bahwa ia berbeda dari orang normal 10 tahun berlalu, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Jiang Xiaoyu Yang diperankan oleh Fire Singh Secara kebetulan menjadi karyawan kantor arsitektur Karena semangatnya yang tinggi, halapan Gu Chuan terhadap kehidupannya pun kembali bersemangat Orang tua Jiang Xiaoyu meninggal sejak dia masih muda Dan ia dibesarkan oleh nenek dan bibiknya Meskipun memiliki latar belakang yang tidak menguntungkan Jiang Xiaoyu tumbuh menjadi gadis yang optimis dan pekerja kera Nah, itu adalah 8 drama Korea yang dibintangi oleh Fire Singh Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton!